assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya nenek tong repot nah di video kali ini saya akan membuat nastar keju yang mudah banget dan simple banget ini untuk ide jualan teman-teman ya oke teman-teman mau tau gimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya yuk simak terus videonya sampai selesai oke teman-teman pertama-tama kita siapkan butter dan margarin ini untuk margarinnya setengah kilo atau 500 gram untuk butternya 250 gram gula halusnya 125 gram nah kita ayak terlebih dahulu biasanya gula halus itu suka ada yang bergerindil seperti ini agak membatu atau agak keras nah makanya kita sebelum dipakai kita harus diayak-ayak dulu atau disaring ya biar tidak ada yang menggerindil-gerindil nah oke teman-teman seperti ini kita ayak nah disini saya tidak menggunakan atau memakai mixer ya cukup diaduk-aduk saja menggunakan atau memakai balon whisk ya atau whisker nah seperti ini diaduk-aduk saja ini gula margarin dan butter kita masukkan juga susu bubuk ya disini pakai 100 gram susu bubuk nah diaduk-aduk saja seperti ini lalu kita masukkan butter ya butter cair atau pasta butter ya biar tambah wangi ya dan harum nah diaduk-aduk lagi seperti ini teman-teman lalu kita masukkan juga tepung maizena disini saya pakai 100 gram tepung maizena nah sebelum dipakai kita ayak terlebih dahulu nah seperti ini teman-teman kita aduk kembali santai-santai saja untuk mengaduknya ya jangan terlalu memakai tenaga tidak lupa 5 butir kuning telur kita masukkan semua untuk kuning telurnya lalu kita aduk kembali sampai tercampur rata nah lalu kita masukkan tepung terigu ini tepung terigunya kita ayak juga nah untuk tepung terigunya saya pakai 1 kilo tepung terigu ya ini pakai kunci biru untuk tepung terigunya bebas ya untuk tepung terigunya mau kunci biru mau segitiga mau apa saja boleh ya disesuaikan selera saja ya kita aduk-aduk sampai tercampur rata sampai kalis dan sampai menjadi adonan nah seperti ini nah seperti ini teman-teman ini sudah mulai kalis dan menjadi adonan seperti ini ini lantur banget dan lembut banget lalu kita akan cetak ya bukan dicetak ya tapi kita bulat-bulatin seperti mochi ya bentuknya bulat nah seperti ini kita masukkan selai untuk selainya yang sudah saya buat sebelumnya dan sudah ada juga di video sebelumnya nah seperti ini teman-teman untuk kulitnya dikira-kira aja 4 hingga 5 gram seperti ini ya nah seperti ini teman-teman ini sangat mudah simple ya ini nastar keju ya nah seperti ini teman-teman kita bentuk bulat seperti ini kita masukkan isian selainya dan dibentuk seperti ini nah ini untuk kejunya saya pakai keju cedar ya dan untuk olesannya saya pakai kuning telur ya sebanyak 4 butir kuning telur ya 2 sendok makan minyak goreng dan 3 sendok makan susu SKM nah seperti ini teman-teman ini untuk kejunya karena ini adalah nastar topping keju ya oke teman-teman kita akan olesin dengan kuning telur seperti ini ini sangat glowing sekali ya teman-teman lalu kita akan kasih toppingnya dengan keju ya untuk kejunya disesuaikan selera aja ya untuk kejunya mau dipotong-potong mau di apa ya pokoknya terserah ya yang penting disesuaikan selera nah seperti ini teman-teman kita akan oven ya menggunakan untuk memakai oven listrik ya suhu panasnya 170 sampai 180 derajat api atas bawah kecepatannya 20 menit saja nah teman-teman nah seperti ini ini produksi ala rumahan ya untuk membuat nastar karena sebentar lagi kita mau lebaran ya untuk penjualan dan teman-teman juga bisa buatnya untuk ide jualan ya karena resepnya mudah dan simple banget nah seperti ini teman-teman ini yang sedang di oven dan ini sudah mateng yang sudah mateng kita akan keluarkan dari oven nah seperti ini teman-teman ya nah ini crispy enak garing dan dalamnya lumer banget anti gagal nah seperti ini ini sudah mateng juga masya Allah wangi banget teman-teman ya nah oke teman-teman seperti ini hasilnya dan ini sudah ngumpul bareng ya ada yang bantuin juga Alhamdulillah ini produksi ala rumahan nah ini hasilnya melimpah banget teman-teman nah seperti ini ini nastar keju oke teman-teman kita akan packing karena ini sudah dingin kita masukkan ke dalam toples kalau teman-teman mau pesan juga boleh ya sudah tercantum nomor telepon di bawah video ini nah seperti ini teman-teman ini menul-menul banget lumer banget dan enak untuk kejunya juga sangat enak banget nah seperti ini kondisinya di rumah neneng tong repot hahaha nah nah Alhamdulillah teman-teman ini sudah saya masukkan ke dalam toples seperti ini dan ini sudah siap kita pasarkan ya nah karena lebaran sebentar lagi nah selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankannya terima kasih banyak yang sudah setia di neneng tong repot selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati